Intro Angka kriminalitas di kota Surabaya, Jawa Timur meningkat di tengah pandemi COVID-19 dan bulan Ramadan Polda Metro Jaya mencatat angka tindak kejahatan jalanan di Jakarta dalam tahap mengkhawatirkan Seorang dari pendana asimilasi dari Lapas, Tantum, Jawa Parat kembali melakukan tindakan kriminal Penggeretan rumah begal di Lampung, Tengah Lampung berlangsung dramatis Kasus pembunuhan satu keluarga di Jawa Barat menjadi perhatian banyak orang Ya, 3 dari 4 tersangka perampokan di Pulau Mas, Jakarta Timur telah ditangkap oleh polisi Kita memang bisa melihat ada suatu pola umum yang biasanya dilakukan seseorang yang melakukan Tahun 2020 terdapat 2.336 kasus kejahatan yang terjadi di Bandar Lampung Angka ini meningkat 31% jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang terjadi di tahun lalu Tindak kriminal yang terjadi diantaranya didominasi kasus penipuan sebanyak 464 kasus Dan aksi pencurian sepeda motor sebanyak 77 kasus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, perkenalkan nama saya Ibni Mas Reca Saya dari Fakultas Hukum kelas G Di sini saya memiliki NIM 202010-1103-11405 Saya akan menjelaskan tentang pinjauan kejahatan dan kriminologi Serta pinjauan singkat tentang mazhab italian positif Sebelumnya saya akan membahas tentang kriminologi Apa sih kriminologi itu dan bagaimana asal-asal kriminologi? Yang pertama, nama kriminologi sendiri ditemukan oleh ini dia P. Topirnat pada tahun 1830-1911 Ia adalah seorang ahli antropologi Perancis Yang secara harfiah kriminologinya ini berasal dari kata Krimen yang berarti kejahatan dan kejahat Dan logos yang berarti ilmu pengetahuan Maka kriminologi dapat diartikan sebagai seperti ini Ilmu tentang kejahatan dan kejahat Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut Yang pertama, Edwin H. Suterland Ia mengatakan bahwa kriminologi adalah kumpulan pengetahuan Yang membahas tentang kenakalan pekerjaan dan kejahatan sebagai gejala sosial Yang kedua, ada Jay Constance Ia mengatakan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan Yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor Yang menjadi sebab misata terjadinya kejahatan dan menjahat Dan yang ketiga, ada W. M. Inowaj Ia berkata bahwa kriminologi ini adalah ilmu pengetahuan Yang menyedihkan tentang gejala-gejala kejahatan Dan tingkah lakus yang tidak selonok Sebab misata peserta terjadinya akibat akhirnya Namun, jika diartikan lebih luas lagi Kriminologi ini merupakan suatu ilmu penger Suatu ilmu yang mempelajari tentang gejala kejahatan seluas-luasnya Dan masih banyak lagi dari beberapa ahli termuka lainnya Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Lalu apa saja sih manfaat dari mempelajari kriminologi Ialah ini ya Yaitu kriminologi memberikan sumbangan dalam penyusunan perundang-undangan baru Yaitu dalam proses kriminalisasi Yang kedua, menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan Atau bisa disebut dengan etologi kriminal Dan yang terakhir, yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya penjagaan terjadinya kejahatan Berbicara tentang kejahatan, apa sih pengertian kejahatan itu? Kejahatan dapat berubah sesuai dengan waktu dan tempat Pada waktu, sesuatu tindakan kejahatan dapat disebut dengan jahat Namun, pada waktu lainnya atau sekalitnya juga bisa di suatu tempat Suatu tindakan disebut dengan tidak jahat Nah, dalam ini kejahatan dalam makna yuridis Ada juga secara yuridis formil Kejahatan adalah semua tingkah laku yang melanggar ketentuan pidana Seperti itu Ada juga yang mengatakan bahwa pengertian kejahatan ini juga bisa diartikan sebagai secara sosiologis Yaitu selain mencapuk pengertian Yang masuk dalam pengertian yuridis Juga meliputi kejahatan atau tingkah laku manusia Walaupun tidak atau belum ditentukan dalam bentuk undang-undang Pada hakikatnya oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku secara ekonomis dan psikologis Yang menyerang atau merugikan masyarakat Serta melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama Seperti itu Selanjutnya adalah pengertian kejahatan pencurian Apa sih pengertian kejahatan pencurian ini Yang unsurnya ternyata terletak pada rumusan pasal 362 KUHP Seperti ini ya guys Itu menjelaskan bahwa Barang siapa yang mengambil barang Yang seluruhnya dan sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud memilikinya Secara melawan hukum Diancam karena pencurian Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun Dan pidana denda paling banyak 900 rupiah Pencurian ini juga termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam pasal India 362-367 KUHP Ada pun jenis-jenis pencurian yang diatur dalam pasal ini Itu adalah yang pertama Pasal 362 KUHP adalah delik pencurian dalam bentuk pokok Dan yang kedua Pasal 363 KUHP adalah delik pencurian berkualitas atau dengan pemberatan Yang ketiga ada pasal 364 KUHP adalah delik pencurian ringan Yang keempat ada pasal 365 KUHP adalah delik pencurian dengan kekerasan dan ancaman kekerasan Dan yang lima atau yang terakhir adalah pasal 367 KUHP adalah delik pencurian dalam kalangan keluarga Apa sih unsur-unsur yang tindak pidana yang dirumuskan dalam tiga pasal 362 KUHP itu? Yaitu yang pertama adalah dengan pemilihan Perkuatan mengambil Apa sih yang dimaksud dengan perbuatan mengambil ini? Nah ini disebutkan bahwa mengambil saja belum betul mencuri Karena harus seluruhnya atau sebagian dari kenyataan benar-benar lain Dan pengambilan tersebut juga harus dimaksud dengan pemilikinya Dan pertentangan dengan hak pemilik seperti itu Yang kedua adalah Yang diambil harus sesuatu barang seperti ini Apa sih yang dimaksud dengan diambil sesuatu barang ini? Yang dimasukkan adalah sesuatu barang adalah segala sesuatu Yang berwujud dan termasuk pula binatang Namun manusia tidak termasuk ya Misalnya seperti uang, baju, kalung, lalu dan sebagainya Dan pengertian barang juga termasuk dalam listrik dan daya Meskipun tidak berwujud Namun mereka bisa dialirkan ke kawat dan ke pipa Oleh karena itu mengambil beberapa halai rambut saja Untuk wanita ya Dibuat untuk kenang-kenang Juga termasuk pencurian Jika tidak memiliki izin dari wanita tersebut Yang ketiga adalah Barang itu harus seluruhnya dan sebagian kepunyaan dari orang lain Yang dimaksudkan adalah Barang tersebut tidak perlu kepunyakan orang lain sepenuhnya Akan tetapi cukup bila barang tersebut Sebagian kepunyaan orang lain Dan sebagian kepunyaan milik pelaku sendiri Yang keempat adalah Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki Apa sih yang dimaksud memiliki di sini? Memiliki di sini memiliki berarti yaitu Merampas sesuatu barang dari kekuasaan pemiliknya Agar barang tersebut ditempatkan dalam kekuasaan Dengan bertindak sebagaimana halnya sebagai pemiliknya Dan yang kelima atau yang terakhir adalah Secara melawan hukum Apa sih yang dimaksud dalam melawan hukum di sini? Melawan di sini diartikan sebagai bahwa setiap perbuatan Yang pada dasarnya pertentangan dengan undang-undang Atau ketentuan hukum yang berlaku Dan sifat melawannya hukum Dan sifat melawan hukumnya perbuatan Tidak dinyatakan dalam hal-hal lahir Tetapi digandungan pada niat seseorang Jadi seperti ini Jika niatnya baik Dia mengambil tetapi dikembalikan kepada pemiliknya Maka hal itu tidak dimaksudkan dalam penculian Namun jika niatnya jelek Ia mengambil dengan bermaksud untuk Mengacukan pemiliknya seperti itu Jadi menurut hukum perbuatan itu dilarang Dan masuk dalam mengurusan penculian Karena sifat melawan hukumnya dari seseorang itu Juga termasuk dalam sifat badannya seseorang Seperti itu Lah untuk menentukan ukuran Apakah perbuatan itu melawan hukum atau tidak Itu bisa dalam dua pendapat Yaitu yang bisa dijadikan mendoman Ada dua pendapat Yang pertama adalah pendapat Yang ini pendapat yang berpendirian ajaran formil Dan yang kedua Ini dia adalah pendapat yang berpendirian ajaran material Apa sih pendapat ajaran formil ini Pendapat ajaran formil ini dimaksudkan dengan Pengertian melawan hukum adalah Apabila suatu perbuatan telah mencocoki Rumusan undang-undang Yang mengariskan bahwa suatu perundang-undangan ini Yang melanggar undang-undang Dalam hal perbuatan melawan hukum Lalu yang kedua Pendapat perpendirian ajaran material ini Disebutkan bahwa perbuatan yang mencocoki Rumusan undang-undang Belum tentu bersifat melawan hukum Sebabnya hukum bukan saja terdiri dari undang-undang Tetapi secara material Perbuatan itu tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat Maka perbuatan itu tidaklah melawan hukum Seperti itu Berbicara luas lagi Ada juga unsur-unsur pokok Dari berbagai jenis kejahatan pencurian Yang disebutkan dalam KUHP Mulai pasal 362-367 KUHP Sebagai berikut yang pertama adalah Pencurian dalam bentuk pokok Dimaksudkan disini adalah Berdasarkan rumusan 362 KUHP Maka unsur-unsur tindak pidana ini Tindak pidana yang pencurian biasa Ini dapat dibedakan menjadi dua Yaitu yang pertama adalah objektif Yang kedua adalah subjektif Yang pertama Apa sih unsur-unsur objektif itu? Dia memiliki tiga Yang pertama adalah mengambil Yang kedua adalah suatu barang Dan yang terakhir Atau yang tiga yang seluruhnya Dan sebagian milik orang lain Seperti itu Yang kedua adalah unsur subjektif Unsur-unsur subjektif ini meliputi Yang pertama adalah dengan maksud Yang kedua adalah memiliki barang Untuk benda tersebut Untuk dirinya sendiri Yang ketiga adalah Merawan hukum Nah, agar seseorang dapat dinyatakan Terbukti salah Atau telah melakukan tindak pidana pencurian Korang tersebut harus terbukti Dan memiliki semua unsur Tindak pidana pencurian Yang diatur dalam Pumusan pasal KUH 2 3.62 KUH ini Jadi seperti yang saya sebutkan tadi Seperti itu Lalu Pencurian dengan pemberatan Ini pencurian yang dikualifikasikan Untuk merujuk pada suatu pencurian Yang dilakukan dengan cara-cara terbentuk Atau dalam keadaan tertentu Sehingga bersifat lebih berat Karena diancam dengan pidana yang lebih berat pula Dari pencurian biasa Pencurian dengan pemberatan ini Atau pencurian yang dikualifikasikan ini Diatur dalam pasal 363 sampai 365 Jadi dari 363 sampai 365 KUHP Seperti itu Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini Dapat dipaparkan seperti yang saya sebutkan ini ya Yang pertama adalah Satu Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam KUHP pencurian ini Yaitu Diancam dengan pidana paling lama Diatur dalam apa saja yang terkait dari diancam dunia Yang pertama adalah Yang pertama Ini dia Pencurian ternak Yang kedua adalah Pencurian pada waktu kebakaran Tetusan banjir atau gempa bumi Atau buruhara Ataupun kecelakaan Ataupun pemberantakan dan bahaya perang Seperti itu Yang ketiga adalah Pencurian di waktu malam hari Dalam sebuah rumah yang tertutup Atau pekarangan Yang ada rumahnya Dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui Atau Tidak dikendahagi Atau oleh Atau tidak disinkan oleh yang berhak Seperti itu Yang kelima Pencurian Yang masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan Dengan sampai pada barang yang diambilnya itu Untuk membongkar Dengan membongkar Dengan merusak Memanjat Atau memakai kunci palsu Atau memakai Persurat perintah palsu Ataupun surat Atau pakaian palsu Atau Yang dimasukkan dari sini itu adalah seragam ya Seperti itu Lalu yang kedua adalah Jika pencurian yang diterangkan dalam Yang saya diterangkan dalam poin ketiga Dan termasuk dalam poin keempat dan kelima Maka akan dikenakan bidana paling lama Sembilan tahun Lama sekali ya Lalu selanjutnya adalah Pencurian dengan pemberantan kedua Yang pencuriannya diatur dalam pasal 365 KUHP Nah disini ini Jenis pencuriannya ini lazim disebut dengan pencurian dengan kekerasan Atau yang populer dengan masyarakat saat ini Bisa dengan disebut dengan istilah serbun Nah iya betul Dengan istilah curas Ada pun yang menjadi unsur-unsur dalam pasal 365 KUHP ini Adalah yang pertama Diancam dengan pidana penjara penulama 9 tahun Pencurian yang didangguli disesai Dan diikuti dengan kekerasan Atau ancaman kekerasan Terhadap orang Dengan maksud untuk mempersiapkan dan memudah pencurian Yang kedua adalah Diancam dengan pindah pidana paling lama 12 tahun Yaitu apa saja Yang pertama adalah Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam hari Seperti yang saya sebutkan tadi Pada rumah atau pekarangan yang tertutup Dan tidak diizinkan Seperti di jalan umum Dalam kereta api Atau tram yang sedang berjalan Yang kedua Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang Atau lebih secara bersama-sama Yang ketiga adalah Jika masuknya ke tempat kejahatan ini Dengan membongkar, merusak, memanjat Atau memakai tuji palsu Atau surat perintah palsu Ataupun dengan seragam palsu Atau jabatan palsu Seperti itu Yang keempat adalah Jika perbuatan mengakibatkan muka-muka yang berat Seperti itu Nah lalu Ada juga Jika perbuatan yang mengakibatkan mati Maka akan dikenangkan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara Lalu ada juga Diancam dengan tindak pidana mati Atau tindak pidana seumur hidup Waktu tertentu itu paling lama 20 tahun Jika perbuatan mengakibatkan luka berat dan mati Maka dua orang atau 55 secara bersama-sama Dengan disertai salah satu hal yang diterangkan Dalam ayat 2 dan ke-1 dan ke-3 Seperti itu Lalu apa saja sih teori-teori sebab-sebab kejahatan Yaitu menurut ini AS Alam Yang menyebutkan bahwa teori-teori dikelompokkan menjadi sebagai berikut Yaitu ada tiga ya Yang pertama adalah Anomi Atau bisa disebut dengan Ketiadaan Norma Atau strain ataupun ketegangan Yang kedua adalah Cultural Defense Ini Atau bisa disebut dengan penyimpangan budaya Yang ketiga adalah Social Control Media Atau bisa disebut dengan kontrol sosial Nah disini saya akan menjelaskan lagi Tentang apa sih faktor-faktor yang berperan Dalam Menyodorkan timbulnya kejahatan itu Dalam Bisa disebutkan Bisa disebutkan Dalam Walter Luden ini Luden ini berpendapat bahwa Gejala yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang Yaitu sebagai berikut Yang pertama Ada tiga ya Yang pertama adalah ini Gelombang urbanisasi remaja Dari desa ke kota Jumlahnya cukup besar dan sukar dijaga Yang kedua ini ya Terjadi konflik antara norma dan perdesaan tradisional Dengan norma-norma yang baru Yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial dan cepat Terutama di kota-kota besar seperti ini Dan yang ketiga Ialah memudarkan pola-pola kepribadian individu Terkait Kuat dan pada polanya Pada pola kontrol sosial tradisionalnya Sehingga kota masyarakat Terutama remajanya menghadapi smartphone Atau bisa disebut dengan ketidaktaatan pada pola Untuk bermanfaatnya Lalu kita berbicara lagi tentang upaya penanggulangan kejahatan Sama Menurut AS Alam Penanggulangan kejahatan ini dibagi menjadi tiga Kejahatan empirik Terjadi dalam tiga pokok Yang pertama adalah primitif Apa yang dimaksud dengan primitif ini? Maksudnya adalah Primitif ini upaya-upaya yang awal dilakukan oleh pihak kepolisian Untuk menjaga terjadinya tindak-tindanan Jadi usaha primitif ini Mempengaruhi faktor niat Jadi akan menghilangkan niat sebelum adanya kesempatan Seperti itu Yang kedua adalah preventif Ya ini dia Apa sih yang dimaksud dengan preventif ini? Preventif ini adalah upaya-upaya Yang ditengankan untuk menghilangkan kesempatan Yang dilakukan sebelum melakukannya kejahatan Yang ketiga adalah yang represif Apa sih yang dimaksud dengan represif ini? Represif ini adalah upaya yang dilakukan Pada saat terjadinya tindak-tindana kejahatan Yang ditenakkannya berupa pengakuan hukum Atau bisa disebut dengan law enforcement Dengan menjatuhkan hukuman Nah selanjutnya disini saya akan menjelaskan Tentang mazhab Italia Atau bisa disebut dengan mazhab Italia positif Disini Sebelum lebih lanjut pada awal-awalnya ini Mazhab ini itu dikenalkan oleh dokter Kesari Lamborso Dia mengumumkakan pendapatnya Bahwa Mengumumkakan pendapatnya pada buku ini Alhomo de Gluente Beliau adalah seorang maha guru Pada sebuah universitas di Turin atau di Italia Dalam ilmu kedokteran, kehakiman Dan bersikiatri Dan menjadi dokter jiwa Di sebuah penjara di Italia Seperti itu Beliau juga telah menyediki Dan mengukur bentuk badan pada tengkorak Kurang lebih 350 orang hukuman Dari penyelidikan ini Ditarik kesimpulan Bahwa Memang ada Orang jahat itu Yang Yang jahat dari lahir Dan tiap penjahat itu Mempunyai banyak sekali sifat-sifat yang menyimpang Dari orang-orang biasanya Hal itu dapat dilihat dari keadaan fisiknya Seperti itu Jadi dari bentuk badannya Yang pertama adalah Kening kepala menonjol ke depan Dan dahinya agak miring Yang kedua adalah ini Mata kecil dan letaknya sangat dalam Dan berada pada rongga mata yang besar Yang ketiga adalah Rahang yang menonjol ke depan Yang keempat adalah Lobang hidung yang terlalu besar Dan yang kelima adalah Rambutnya keriting Seperti itu Lalu Mungkin apa itu aja Tidak ada dari Keadaan fisikisnya Atau bisa dari keadaan jiwanya Yaitu yang pertama Ia tidak mempunyai rasa penyesalan Atau tidak mempunyai rasa belas kasihan Lalu yang kedua Ia memiliki perasaan yang kurang Atau Jika dipukul Ia tidak merasakan sakit Atau bagaimana Seperti itu Lalu yang ketiga Ia memiliki rasa hilah hias Yang keempat kejam Dan yang kelima Tidak tahu agama Kenapa demikian? Karena mereka tidak berkemanusiaan Dan tidak memiliki rasa berkeperimanusiaan Yang seperti manusia pada lainnya Lalu selain pada dua hal itu Mereka mempunyai tabiatnya Yang pertama adalah Suka tongwich Atau Membuat lukisan pada lengan Dada Dan lain-lain Yang kedua adalah Suka minum-minuman keras Dan yang ketiga adalah Suka main judi Seperti orang-orang terjahat Pada lainnya Seperti itu Namun pendapat dari Dokter Disari Lomborso ini Mengenalkan sifat-sifat kejahatan Sifatnya menyimpang Menurut Lomborso ini Karena keturunan Yang dilahirkan oleh pejahat Orang-orang mempunyai sifat tersebut Yang saya sebutkan tadi Adalah orang-orang yang kemungkinan Akan menjadi pejahat Namun Ada kemungkinan yang dikhawatirkan Akan menjadi pejahat Tepatatolah Bahkan yang dikatakan Bahwa itu akan mempunyai Akan mempunyai Rasa-rasa Seperti timbul-timbulnya kejahatan Seperti itu Lalu Akan tetap Ini sebab-sebab dari kejahatan Yang dikhawatirkan oleh Orang-orang itu Yaitu bentuk dan rupa mukanya ini Sangat menyimpang Dan selalu Menyimpang pada orang lain Seperti itu Jadi Si penjahat ini Dipandang sebagai manusia Yang lebih rendah Yang derajatnya lebih Lebih rendah Daripada manusia biasanya Seperti itu Namun Menurut Lomborso ini Terkait penelitiannya Sangat menyimpang Karena Tidak semua Orang dilahirkan Sebagai penjahat Memiliki kondisi fisik yang seperti itu Karena Karena kenapa mereka menentang Karena Di sini Dokter Berkeser Lomborso ini Hanya menitik beratkan Pada orang-orang tertentu Jadi Mereka hanya Meneliti pada Orang-orang Pribadinya saja Jadi tidak meluas Dan tidak Semuanya diteliti Hanya orang-orang tertentu saja Seperti itu Nah selanjutnya Akan dijelaskan oleh teman saya Dan oleh Imelda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Imelda Umiris Mala Im 2020 10 11 03 11 441 Akan menjelaskan Penjelasan dari teman saya Ibni Maslicat tadi Nah disini Saya akan membahas Mengenai Tinjauan singkat Mahzab lingkungan Dalam memandang Persoalan kejahatan Nah Mahzab ini Dipelopori oleh Para ahli kedokteran Di Perancis Yang menentang ajaran Lombruso Mengenai kejahatan Yang bercorang antropologis Dari abad ke-19 Nah Mereka semua ini Menganut garis-garis Yang diberikan oleh Jelama Jufori Dan El Pastor Yang menekankan pada Arti lingkungan Sebagai sumber Dari Segala jenis makhluk Dan penyakit Yang timbul Nah Mahzab ini Sebagian besar Lebih memanjukan Teori lingkungan Dengan menentang Ajaran yang Mengatakan bahwa Kejahatan itu Ada sejak lahir Nah Tokter kemukanya adalah Alakasakne Seorang guru besar Dalam ilmu Kedokteran Kehakiman Di Perguruan Kriminal Internasional Nah Ia menentang Hipotesa Lombruso Dan Merumuskan ajaran Mahzab lingkungan Sebagai berikut Mahzab yang didasarkan Pada lingkungan Ekonomi ini Mulai berkembang Pada pertahanan Pertengahan Abad ke-19 Teori ini mengatakan Faktor-faktor ekonomi Nah Seperti berikut Saya bacakan Yang terpenting adalah Keadaan sosial di sekeliling kita Dengan sebuah perbandingan modern Dimana diumpamakan Keadaan sosial di sekeliling kita Adalah Suatu pembenihan untuk kejahatan Nah Kuman adalah Orang yang mendapatnya Suatu unsur Akan mempunyai arti Apabila menemukan Pembenihan Yang membuatnya berkembang Nah Seperti itu Kemudian Ada tokoh yang tak kalah penting Dalam Mahzab lingkungan ini Yaitu Getardo Nah Menurut pendapatnya Kejahatan itu bukanlah Suatu gejala yang antropologis Tapi Sosiologis Nah Yang seperti Kejahatan-kejahatan masyarakat lainnya Dikuasai oleh Peniruan Kemudian F. Turati Yap Sebagai salah satu tokoh pertama Dalam aliran Mengatakan Bahwa Tidak hanya kekurangan Dan kesengsaraan saja Tetapi juga Nafsu ingin memiliki Yang berhubungan erat Dengan sistem ekonomi Pada waktu sekarang Mendorong Kejahatan ekonomi Mengenai kejahatan terhadap orang Turati ini Menunjukkan Akan pengaruh Dari keadaan material Terhadap jiwa manusia Misalnya Kesengsaraan Membuat pikiran Menjadi tumpul Kemudian Kebodohan Dan ketidakabadian Juga merupakan Penganut-penganutnya Dan Hal-hal ini Merupakan faktor Yang berkuasa Dalam timbulnya Kejahatan Serta keadaan tempat tinggal Yang buruk Menyebabkan Kejahatan Kesusilaan Kemudian Kuala Jani Dalam bukunya Sosiologi Kriminal Juga menentang Aliran Antropologi Yang merujuk Kepada Hubungan Antara krisis Dengan bertambahnya Kejahatan ekonomi Antara kejahatan Dengan gejala Patologi sosial Seperti pelacuran Yang juga berasal Dari keadaan Perekonomian Kuala Jani Menekankan pula Adanya hubungan Antara Sistem ekonomi Dan faktor-faktor Umum dalam kejahatan Beberapa hasil Etologi Daripada Sosiologi Kriminal Yang menyebabkan Terjadinya kejahatan Di antaranya Terlantarnya Anak-anak Kesengsaraan Nafsu In memiliki Kecintaan Terhadap Minuman keras Kurangnya Peradaban Dan Peran Para ahli pun Juga menambahkan Bahwa Hal yang paling baik Untuk Mencegah Kejahatan Adalah Suatu Sistem ekonomi Kemudian Selanjutnya Bahasan selanjutnya Adalah Macam-macam Teori Kriminologi Menurut Mahzab Lingkungan Nah Mahzab ini Disebut juga Dengan Mahzab lingkungan Mengapa? Karena sangat Memperhatikan Kondisi Lingkungan Di masyarakat Mahzab Aliran ini Lahir sebagai Reaksi Terhadap Aliran Antropologi Kriminal Aliran ini Menolak adanya Orang jahat Karena Pembawaan Atau penjahat Semenjak Lahirnya Aliran ini Berpendapat Bahwa sebetulnya Si penjahat itu Tidak bersalah Dalam Mahzab ini Terdapat Beberapa Semboyan Yaitu ini Yang artinya Dunia adalah Lebih bertanggung jawab Terhadap Bagaimana Terjadinya Saya Pada Diri Pribadi Sendiri Demikian Juga Seseorang Menjadi Penjahat Bukan Dari Manusia Itu Sendiri Tetapi Dipengaruhi Oleh Lingkungan Itu Tadi Nah Seseorang Berbuat Jahat Disebabkan Karena Susunan Corak Dan Sifat Masyarakat Di mana Penjahat Itu Hidup Semisal Seperti ini Perumahan Yang sangat Jelek Di mana Orang Yang Tinggal Disitu Tinggalnya Seperti Rapat Rapat Berjijal Kemudian Terdapatnya Kemiskinan Ataupun Pendidikan Yang buruk Sehingga Anak-anak Terlantar Bergelandangan Di jalan-jalan Tentunya Dengan mudah Akan menimbulkan Suatu Kejahatan Itu Tadi Kemudian Pemuka-pemukanya Ada Lakasakme Manufirif Dan Citarde Nah Meskipun Mereka adalah Dokter Dan bukan Ahli Sosiologi Namun Mereka Mempunyai Pengertian Yang tepat Mengenai Sebab-sebab Sosial Daripada Kriminalitas Selanjutnya Masjab ini Dibagi Menjadi Beberapa Bagian Yaitu Lingkungan Alam Tokohnya Adalah Penteski Lingkungan Sosial Tokohnya Adalah Lakasne Dan Jitarde Kemudian Lingkungan Ekonomi Tokohnya Adalah Turati Kolajani Dan Bongger Nah Seperti ini Semisal Lakasakne Menyatakan Bahwa Keadaan Sosial Itu Sekeliling Sorry Keadaan Sosial Sekeliling Adalah Pembenihan Untuk Kejahatan Sedangkan Tarde Menyatakan Bahwa Kriminalitas Bukan Kejala Antropologis Melainkan Kejala Sosial Seperti Kejala Sosial Yang Dipengaruhi Oleh Imitasi Nah Tarde Menambahkan Bahwa Semua Perbuatan Penting Dalam Kehidupan Sosial Dilakukan Di bawah Kekuasaan Keadaan Di sekeliling Merupakan Suatu Pembenihan Suatu Kejahatan Nah Hukuman Adalah Suatu Penjahat Suatu Unsur Yang Baru Mempunyai Arti Apabila Menemukan Pembenihan Yang Membuatnya Berkembang Sedangkan Menurut Mahzab Lingkungan Ekonomi Yang Mulai Berpengaruh Pada Abad Ke 18 Dan Permulaan Abad Ke 19 Bahwa Keadaan Ekonomi Yang Menyebabkan Timbulnya Perbuatan Jahat Zalturati Dia Menyatakan Bahwa Tidak Hanya Kekurangan Dan Kesengsaraan Saja Yang Dapat Menimbulkan Kejahatan Tetapi Juga Didorong Oleh Nafsu Yang Memiliki Yang Berhubungan Erat Dengan Sistem Ekonomi Pada Waktu Sekarang Yang Mendorong Kejahatan Ekonomi Kemudian Di Sisi Lain Kolajani Ini Menyatakan Bahwa Timbulnya Kejahatan Ekonomi Dengan Kejala Patologi Sosial Yang Berasal Dari Kejahatan Politik Mempunyai Hubungan Dengan Keadaan Kritis Ia Menekankan Bahwa Antara Sistem Ekonomi Dan Faktor Faktor Umum Dalam Kejahatan Hak Milik Mendorong Untuk Mementingkan Diri Sendiri Yang Mendekatkan Pada Kejahatan Nah Untuk Mahzab Lingkungan Spiritualis Flopornya Adalah The Beats Yang Menurutnya Bahwa Pada Lapisan Masyarakat Yang Mengasingkan Diri Terhadap Tuhan Serta Berpandangan Hidup Dan Berpandangan Dunia Yang Sama Kosong Dari Kecenderungan Kecenderungan Moraf Merupakan Dasarnya Hitam Sehingga Kebusukan Dan Kejahatan Mudah Berkembang Dengan Sangat Subur Ternyata 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 Ajaran Beats Ini Mendapatkan Kredikan Dari Berbagai Kalangan Semisal Ferry Yang Menyatakan Kejahatan Orang-orang Tidak Mau Masuk Gereja Untuk Peribadah Memang Semakin Bertambah Akan tetapi Belum Dapat Dikatakan Besar Menurutnya Telah Dilakukan Penyelidikan Terhadap 700 Orang Yang Membunuh 700 Orang Membunuh Akan tetapi Hanya Satu Orang Saja Perkataan Horsley Seorang Pendeta Penjara Inggris Bahwa Diantara 28.351 Penjahat Kurang Lebih Hanya Ada 50 Orang Yang Betul-betul Dapat Dianggap Tidak Percaya Adanya Tuhan Nah Untuk Aliran Kriminologi Lingkungan Sosial Dapat Dikelompokkan Menjadi Tiga Kategori Umum Yaitu Yang Pertama Anomie Atau Strain Kemudian Yang Kedua Cultural Defense Yang Ketiga Social Control Nah Teori Anomie Dan Penyimpangan Budaya Memusatkan Perhatian Pada Kekuatan-kekuatan Sosial Social Force Yang Menyebabkan Orang Melakukan Aktivitas Kriminal Teori Ini Berasumsi Bahwa Kelas Sosial Dan Tingkah Laku Kriminal Saling Berhubungan Nah Penganut Teori Anomie Beranggapan Bahwa Seluruh Anggota Masyarakat Mengikuti Seperangkat Nilai-nilai Budaya Yaitu Nilai-nilai Budaya Kelas Menengah Yaitu Adanya Anggapan Bahwa Budaya Terpenting Adalah Keberhasilan Dalam Ekonomi Karena Orang 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 Kelas Bawah Tidak Mempunyai Sarana Sarana Yang Sah Untuk Mencapai Tujuan Tersebut Seperti Gaji Tinggi Bidang Usaha Yang Maju Dan Lain Lain Mereka Menjadi Frustrasi Dan Beralih Menggunakan Sarana Sarana Yang Yang Apa Yang Tidak Sah Sedangkan Penganut Teori Penyimpangan Budaya Mengklaim Bahwa Orang Orang Di Kelas Bawah Konflik Dengan Nilai Kelas Menengah Sebagai Konsekuensinya Manakala Orang Orang Kelas Bawah Mengikuti Sistem Nilai Mereka Sendiri Mereka Mungkin Telah Melanggar Norma Norma Konvensional Dengan Cara Mencuri Rampok Dan Sebagainya Nah Sekian Dari Saya Dan Teman Saya Ibn Mas Lica Semoga Semoga Penjelasan Kami Tadi Bermanfaat Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh